5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Adik-adik hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua Kalau kalian belum melihat video yang pembelajaran 1 Lebih baik kalian lihat dulu yang pembelajaran 1 Mari kita langsung ke pembelajarannya bersama-sama Kamu telah mengetahui ciri-ciri mahu hidup di pembelajaran pertama Jadi kamu sudah belajar nih di pembelajaran pertama tentang ciri-ciri mahu hidup Ciri-ciri mahu hidup yang pertama pastinya mahu hidup itu bernafas Lalu mahu hidup itu bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang liak dan peka terhadap langsangan Jadi ini adalah ciri-ciri mahu hidup Kalau mahu hidup itu tidak bernafas atau tidak bergerak Maka itu bukan disebut mahu hidup tapi disebut mahu yang mati Makhlu hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda Kita sebagai manusia cara bergeraknya itu berjalan menggunakan kaki Kalau ikan itu berenang dengan siripnya Cicak merayap di dinding dengan kakinya Di sini Kak Citra akan menyampaikan cara bergerak berbagai macam hewan Cara bergeraknya ada macam-macam nih Yang pertama ada yang berenang, berenang menggunakan siripnya Ini pastinya ikan seperti paus, lumba-lumba dan sebagainya Lalu ada juga cara hewan bergeraknya dengan terbang menggunakan sayapnya Antara lain contohnya kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lebah dan capung Lalu ada juga yang berjalan dengan kakinya Seperti ayam, burung, itik, angsa, kuda, gajah, sapi Lalu ada yang melompat juga Seperti kata, kelinci, kanguru Ada juga hewan yang cara bergeraknya dengan melata menggunakan perutnya Seperti ular, cacing, juga ada buaya Lalu ada yang memanjat dengan kedua tangan dan kakinya Seperti berut yang bergelantungan seperti kera dan orang hutan Ini adalah macam-macam cara bergerak hewan Apakah tumbuhan juga bergerak adik-adik? Nah kita mau cari tahu nih apakah tumbuhan juga bergerak seperti manusia atau hewan Cara tumbuhan bergerak Di sini Kak Cinta punya dua gambar yaitu gambar putri malu, tumbuhan putri malu dan matahari Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari Jadi bergeraknya itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Nah ini daun putri malu ini Kalau disentuh bagaimana posisinya? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari Daun putri malu akan segera mengatuk nih seperti ini jika disentuh Dan demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari Kalau tidak disentuh akan membuka seperti ini adik-adik Tapi ketika disentuh daunnya akan mengatukkan Ini juga termasuk cara tumbuhan bergerak Contoh lainnya adalah bunga matahari Bunga matahari ini bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari Di pagi hari bunga matahari akan menghadap ke timur Karena sinar matahari berada di timur saat matahari terbit Di tengah hari atau siang hari bunga mataharinya akan menghadap ke atas Karena matahari pas di atasnya ya di adik-adik ya kalau siang hari Dan pada sore hari bunga matahari akan menghadap ke barat Karena mengikuti arah cahaya mataharinya Makhluk hidup dapat bernafas Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru Nah ini alat pernafasan kita itu paru-paru yang terletak di rongga dada kita Ini adalah alat pernafasan kita Sedangkan ikan itu bernafasnya dengan insang Berbeda dengan manusia Karena ikan ini hidup di air jadi bernafasnya memakai insang Sedangkan hewan menyusui seperti kucing, kambing Itu juga bernafasnya menggunakan paru-paru Cacing bernafasnya menggunakan permukaan kulitnya Jadi pernafasan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda Apakah tumbuhan juga bernafas? Nah tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang Alat pernafasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun Nah jadi disini tumbuhan itu juga bernafas Bernafasnya melalui stomata atau mulut daun Nah ada perbedaan antara apa yang dihirup dan dikeluarkan oleh tumbuhan dan manusia Nah kalau manusia itu bernafas itu menghirup oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida nama udaranya Sedangkan untuk tumbuhan sendiri tumbuhan itu tidak menghirup oksigen Tetapi tumbuhan itu menghirup karbon dioksida Jadi yang kita keluarkan dihirup oleh tumbuhan Nah tumbuhan akan mengolahnya dan mengubahnya menjadi oksigen Yang akan dikeluarkan dari tumbuhan untuk kita bernafas Maka udara oksigen di sekitar kita itu tidak akan pernah habis Selama masih ada tumbuhan Maka jangan kita tebang tumbuhan di sekitar kita adik-adik Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya Coba kalian ingat ketika kalian masih bayi Kalian bandingkan dengan tinggi dan berat badan kalian sekarang Pasti berbeda adik-adik Nah berarti adik-adik mengalami yang namanya pertumbuhan Pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan berat Begitu juga hewan Hewan itu contohnya disini ayam Dari telur menetas menjadi anak ayam Dan terus bertumbuh menjadi ayam dewasa Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan Awalnya dari biji Biji lalu keluar akar, keluar daun, tumbuh besar, tumbuh tinggi Lalu bisa berbuah Nah itu artinya makhluk hidup bisa tumbuh Makhluk hidup dapat berkembang biak Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Jadi kalau manusia itu melahirkan ya Tapi kalau hewan ada yang melahirkan Ada juga yang bertelur Nah kita akan belajar mengenai hewan apa saja Yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan bertelur Dan ada juga hewan yang melahirkan dan bertelur Nah kalian pasti penasaran ya Berdasarkan cara berkembang biaknya Hewan dikelompokkan sebagai berikut Yang pertama adalah hewan bertelur atau kovipar Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu contohnya Ayam, itik, ikan, bebek dan lain sebagainya Hewan yang cara berkembang biaknya dengan beranak atau melahirkan Contohnya ada sapi, kambing, kucing, ada harimau, anjing dan lain sebagainya Lalu ada hewan yang bertelur dan beranak Nah ini disebut ovovivipar Jadi proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak Yaitu ada ular, ada kuda laut, ada ikan pari Kalau ini bukan bebek ya dikadik ya Kak Citra lupa nama hewan ini Yang pastinya ini juga termasuk hewan ovovivipar Makhlu hidup peka terhadap rangsang Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda Jika kita melihat sinar matahari Atau sinar yang sangat menyilaukan Dengan cepat kita akan menutup mata Nah ini disebut dengan peka terhadap rangsang Lalu pada tumbuhan contohnya adalah daun putri malu Daun putri malu jika disentuh akan menutup daunnya Ada juga buah pada pohon pacar Cina Yang akan meletus jika disentuh Jadi ini adalah buah pada pohon pacar Cina Kalau itu disentuh itu akan membuka dikadik Jadi seperti meletus ya Tapi tidak meletus seperti balon itu tidak Tapi akan membuka buahnya Lalu pada hewan itu ada landak dan kaki seribu Yang akan menggulungkan badannya Jika disentuh atau dalam keadaan yang bahaya Jadi ini peka terhadap rangsang Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara Perhatikan gambar berikut ini Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar Nah disini ada gerakan berjalan ke samping kiri Berjalan ke samping kanan Berjalan ke depan dan berjalan ke arah belakang Saat kita berjalan ke arah belakang harus berhati-hati ya adik-adik Karena kita tidak melihat ada benda apa di belakang kita Jadi ketika kamu melakukan gerakan ini harus didampingi oleh guru atau orang tua kalian Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan berlari Yang pertama berlari ke depan Lalu berlari ke belakang Berlari ke arah samping kanan Dan berlari ke arah samping kiri Kegiatan berlari juga bisa dilakukan dengan berlari Belok-belok dan membentuk lingkaran Nah dalam gerakan berjalan dan berlari Saat kaki kita melangkah otomatis tangan kita juga mengayun Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah Jika kaki kanan yang melangkah Maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri Begitu juga sebaliknya Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan Antara jalan dan berlari seperti gambar berikut Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini Buatlah barisan di depan garis awal atau garis tar Kegiatan pertama adalah berjalan Menguju garis finis Jadi berjalan maju menuju garis finis Sesampainya di garis finis Tidak langsung selesai adik-adik Kalian harus berjalan mundur Sampai kembali di garis tar Jadi ketika berjalan mundur Siapa yang paling cepat itulah pemenangnya Kegiatan kedua yang bisa kalian lakukan adalah Kegiatan berlari dari garis tar Menuju garis finis Ketika kalian sudah berlari ke arah depan Sampai di garis finis Kalian harus kembali lagi berlari mundur Dari garis finis menuju garis tar Nah siapa yang paling sampai di garis tar duluan nih Karena berlari mundur Maka itulah pemenangnya Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan Dalam kegiatan perlombaan gerak Berjalan dan berlari Dalam setiap perlombaan itu Selalu ada yang menang dan ada yang kalah Pemenang harus bersyukur dan tidak mulai sombong Sebaliknya yang kalah juga tidak boleh berkecil hati Dan harus terus berusaha Bersyukur pada Tuhan Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Keragaman cara bergerak mahu hidup Juga karena kekuasaan Tuhan Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Menjaga kesehatan tubuh kita adik-adik Merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan Menghargai kemampuan teman yang lain Juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Lambang sila pertama adalah bintang Nah lambang bintang ini menunjukkan Bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan Dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan melakukan Atau menjalankan setiap perintah Tuhan dengan baik Selain itu kita juga harus saling menghargai Kepercayaan maupun agama orang lain Bersyukur adalah berterima kasih Atas semua yang diberikan Tuhan kepada kita Nah kita ingat lagi tentang Pancasila Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Durung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya adik-adik Nah di perisai ini memuat simbol atau lambang dari sila-sila pada Pancasila Pancasila ini adalah dasar negara kita Nah ini adalah perisainya yang terdapat lambang atau simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila itu berasal dari dua kata yaitu panca dan sila Panca itu artinya lima Sila itu artinya dasar atau aturan Jadi Pancasila itu artinya lima dasar atau lima aturan Lima dasar atau lima aturan yang ada di Pancasila ini Mempunyai lambang dan bunyi masing-masing Contohnya sila pertama Dilambangkan bintang Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Sila kedua dilambangkan rantai Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga dilambangkan pohon beringin Bunyinya persatuan Indonesia Sila keempat dilambangkan kepala banteng Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila kelima dilambangkan padi dan kapas Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Di mana kita harus bersyukur Beribadah sesuai agama kita Menjalankan setiap perintah Tuhan Menghargai agama orang lain Nah begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya